Sementara itu, kuasa hukum RE korban bullying di BINUSKUL SIMPROK menyebut upaya restoratif justice sulit terjadi bila pihak sekolah atau terduga pelaku selalu menyangkal perbuatannya. Selasa 17 September 2024, pihak keluarga dan kuasa hukum korban RE diundang Komisi 3 DPR RI untuk menjelaskan kronologi kasus bullying di SMA BINUSKUL SIMPROK, Jakarta Selatan. Di dalam rapat, pihak sekolah maupun keluarga terduga pelaku mendorong Komisi 3 dan kepolisian untuk menyelesaikan perkara ini dengan prinsip restoratif justice atau mediasi. Meresponsol itu, kuasa hukum korban Sunan Kali Jaga menyebut upaya mediasi tidak akan tercapai bila pihak sekolah ataupun terduga pelaku menyangkal perbuatannya. Bahkan berupaya untuk melaporkan korban ke polisi. Sekarang bagaimana ya, bagaimana bisa terjadi restoratif justice, artinya perdamaian ketika mereka itu menyangkal. Mereka menyangkal adanya bullying, mereka menyangkal adanya kekerasan terhadap korban. Justru ini malah memicu. Tadi saya mendapatkan informasi dari salah satu teman-teman media bahwa mereka katanya mau melakukan upaya hukum, melaporkan korban. Ya silahkan saja. Ini mau selesai baik-baik, mau berdamai, atau mau terus melakukan upaya hukum ke depan. Sementara itu, kuasa hukum korban juga mengatakan terdapat rekaman CCTV lainnya yang belum diungkapkan pihak sekolah, yaitu pada hari kedua perundungan terjadi yakni pada 31 Januari 2024. Dan sekolah ini sangat saya sayangkan, harusnya sekolah itu ya bersifat neutral. Karena ini juga murid. Anak ini murid, orang tuanya juga bayar. Ya, jadi tolonglah gitu. Sekolah jangan menutup-nutupi, ya. Kalaupun ada hasil ya, atau CCTV yang memang utuh. Ya, tolong dikeluarkan. Karena menurut keterangan anak korban, bahwa CCTV yang dikeluarkan itu, itu tidak ada CCTV pada saat dia di, kamu diapain? Bukan, maksudnya dikukulin hari ke-3. Di hari kedua itu nggak ada. Saat ini, pihak keluarga telah melaporkan kasus perundungan anaknya ke polisi dan telah mencapai tahap penyidikan. Pusai polisi penemukan adanya unsur dugaan tindak pidana.